Hamas telah menerima resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB dan siap untuk bernegosiasi mengenai rinciannya, kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Abu Zuhri menambahkan bahwa terserah pada AS untuk memastikan apakah Israel mematuhi resolusi tersebut. Hamas menerima resolusi Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dan pertukaran sandera dengan tahanan yang dipenjara oleh Israel. Sementara itu, Israel berjanji untuk terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada resolusi dari PBB. Perwakilan Israel untuk PBB, Raud Shapir Ben Naftali, menekankan pada pertemuan DK PBB pada hari Senin bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa Gaza tidak menimbulkan ancaman bagi Israel di masa depan. Diplomat senior tersebut mengatakan perang tidak akan berakhir sampai semua sandera dikembalikan dan kemampuan Hamas dihancurkan. Pemimpin oposisi Air Lapid berjanji untuk mendukung pemerintah jika PM Israel Benyamin Netanyahu mendukung kesepakatan tersebut. Namun sekutu ekstremis Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Itamar Ben Gvir tidak mendukungnya. Pekan lalu, Gedung Putih mengatakan pihaknya memperkirakan Israel akan menyetujui rencana tersebut karena itu adalah usulan Israel. Israel saat ini menahan 9.300 warga Palestina, termasuk 250 anak-anak dan setidaknya 3.410 orang dalam tahanan administratif, tanpa tuduhan atau pengadilan. Sejak tanggal 7 Oktober, Israel telah meningkatkan penahanannya terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Otoritas Israel menahan lebih dari 8.640 orang, menurut pemantau Adameer di Ramallah. Beberapa telah dibebaskan namun terdapat peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 5.200 tahanan yang ditahan di penjara-penjara Israel sebelum terjadinya Perang Gaza. Saat ini, Menteri Luar Negeri As Antony Blinken berada di Timur Tengah untuk mencoba mendorong implementasi gencatan senjata tersebut. Terima kasih telah menonton!